Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2451. Pada saat ini, Sophie tidak tahu apakah dia dalam kenyataan atau dalam mimpi. Atau berada dalam delusi bahwa dia telah meninggalkan tubuhnya dan berada di ambang kematian. Namun, dia benar-benar melihat wajah Charlie. Ini dermawan yang pernah turun seperti seorang prajurit ilahi dan menyelamatkan saya dan kakak saya dari sekelompok ninja Jepang. Ini adalah dermawan yang dulu memarahiku karena meremehkan dan bodoh di jalanan Tokyo. Memikirkan hal ini, Sophie mengangkat tangannya tanpa sadar. Terlepas dari apakah semua yang ada di depannya adalah mimpi atau kenyataan. Ketika ujung jari Sophie yang agak dingin menyentuh wajah Charlie terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Oke, sangat nyata. Charlie hendak menempatkannya di sebelah Helen. Tetapi tidak dikiranya Sophie akan bangun. Yang membuatnya terkejut. Pada saat ini, Sophie berteriak dengan penuh semangat. Penolong, ini benar-benar kamu. Charlie sedikit mengernyit. Bukan. Kamu sedang bermimpi. Tidurlah. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan dengan ringan mengusap dahi. Sedikit energi spiritual menembus ke dalam otak Sophie. Membuatnya langsung tertidur. Pada saat ini, Charlie memandang Sophie yang tertidur nyenyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli pinggangnya. Mengapa wanita ini bangun begitu cepat? Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menamparkan dahi Helen juga untuk memastikan dia tidak akan bangun dalam waktu singkat. Begitu Charlie selesai melakukan ini, ada suara keras dari ujung terowongan. Isaac berkata, Tuan, operasi pembersihan sudah dimulai di pintu masuk terowongan. Ayo kita evakuasi cepat. Charlie mengangguk. Tetapi dia tidak peduli untuk menurunkan Sophie terlebih dahulu. Dia menggendongnya di bahu kiri dengan satu tangan. Dan menggendong Helen yang tidak sadar dan menggendongnya di bahu kanan. Lalu berkata pada Isaac, Ayo pergi. Pada saat ini, Di ujung lain terowongan, Sebuah helikopter telah membawa empat anak buah Catvan ke peternakan anjing Albert. Dan dua helikopter lainnya tetap berada di tempat kejadian. Satu diparkir di jalan raya. Yang lain melayang di udara untuk berjaga-jaga. Charlie dengan cepat memasukkan ibu dan putrinya ke dalam helikopter. Dan kemudian melompat bersama Isaac. Isaac langsung duduk di kursi kopilot di kokpit dan berkata kepada pilot. Ayo. Kembali ke hotel. Pilot segera menerbangkan helikopter ke kota Aorus Hill dengan kecepatan penuh. Selama penerbangan, Isaac sudah menghubungi staff hotel. Sebelum ini, Rosali dan beberapa anggota kru kapal yang hidup dengan keluarga Shul telah tinggal di lantai eksekutif yang dilindungi. Masih ada banyak ruang di lantai ini. Isaac meminta orang-orangnya segera menyiapkan suite eksekutif terbesar untuk Helen dan Sophie. 20 menit kemudian, helikopter mendarat di helipat di lantai paling atas Shangri-La. Seluruh lantai atas telah dibersihkan sepenuhnya. Dari lantai atas hingga lantai administrasi yang tertutup dan terlindungi. Selain dari bawahan paling terpercaya Isaac, bahkan tidak ada satupun staff layanan. Charlie menggendong ibu dan putrinya di pundaknya dan membawa mereka langsung ke kamar yang telah diatur Isaac. Setelah menenangkan ibu dan putrinya, Charlie melihat waktu dan berkata kepada Isaac, saya berasumsi mereka berdua tidak akan bangun sampai pukul 8 malam. Kamu harus mengatur beberapa karyawan yang dapat dipercaya untuk mengawasi mereka. Isaac mengangguk dan berkata, Baiklah Tuan Muda, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Pada saat ini, ponsel Charlie tiba-tiba menerima pemberitahuan PUS dengan beberapa baris tertulis di atasnya. Kecelakaan mobil terjadi di terowongan gunung terlarang. Pemandangannya mengerikan. Penjahat buronan tingkat Azakir menghancurkan. Dua sandera hilang. Bab 2452, Charlie langsung membuka berita tersebut. Itu adalah informasi langsung tangan pertama yang dirilis oleh media lokal di Aorus Hill. Di sisi lain terowongan, salah satu jalur telah dibersihkan oleh pekerjaan pembersihan. Polisi segera memasuki tempat kejadian dan menemukan lokasi kecelakaan Rolls Royce. Segera setelah itu, mereka juga menemukan Azakir yang tertembak di bagian belakang kepala. Ini membuat kulit kepala mereka tergelitik untuk sementara waktu. Mereka mengira Azakir mengalami kecelakaan mobil. Tetapi saat dilihat lebih lanjut, Azakir akan ditembak mati. Ini membuat segalanya menjadi lebih rumit. Mengapa Azakir ditembak? Siapa yang menembaknya, yang membuat polisi semakin bingung adalah kedua Sandera itu menghilang begitu saja. Berita itu juga melaporkan hilangnya Sandera secara rincin. Menurut laporan itu, polisi menemukan darah dan rambut kedua Sandera di kursi belakang Rolls Royce yang rusak parah. Bahkan sepatu Sofi tertinggal, salah satunya ada di dalam ponsel. Dan dari kendaraan, juga ditemukan bukti valid bahwa para Sandera berada di dalam mobil pada saat tabrakan. Hal ini dapat membuktikan bahwa ketika kecelakaan mobil terjadi, kedua Sandera dan Azakir masih berada di dalam Rolls Royce ini. Namun, kedua Sandera menghilang begitu saja. Dilihat dari kekuatan benturan kendaraan, bahkan jika mereka berdua tidak ditembakkan, mereka pasti akan terluka parah. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Awalnya, berita bahwa Zakir muncul di Aorus Hill dan membawa para Sandera pergi dengan bahan peledak telah menarik perhatian besar di seluruh negeri. Oleh karena itu, ketika berita ini dirilis secara lokal di Aorus Hill, itu segera menyebar ke seluruh negeri. Berita lokal yang baru saja dirilis dengan cepat dicetak ulang dan dirilis oleh media berita domestik utama. Jumlah komentar meningkat pesat. Popularitas pencarian panas terkait kecelakaan ini di Weibo dengan cepat naik ke tempat pertama. Tiba-tiba, orang-orang di seluruh negeri mulai bertanya-tanya ke mana kedua Sandera itu pergi. Melihat kejadian ini menarik begitu banyak perhatian di seluruh negeri. Charlie segera berkata kepada Ishak, Ishak, kamu mencari beberapa influencer media sosial. Minta mereka sebarkan identitas sebenarnya dari Helen dan Sophie di seluruh kanal media sosial. Pastikan untuk memberi tahu netizen di seluruh negeri. Mereka yang diculik adalah cucu perempuan dan cucu perempuan tertua keluarga Shules. Ishak bertanya, Tuan, apakah Anda juga akan menyebarkan video yang Anda rekam? Keluarga Shules akan tamat. Charlie mengulurkan tangannya. Jangan posting dulu. Video yang diterima adalah pembunuh pamungkas. Masih terlalu dini untuk menggunakannya sekarang. Setelah itu, Charlie mencibir dan melanjutkan. Saya ingin mempengaruhi masalah ini berfermentasi secara ekstrim dulu. Agar hilangnya Helen dan Sophie menjadi kejadian yang menegangkan yang menjadi perhatian nasional. Ini akan membuat netizen gila. Menebak dan berdiskusi membuat semua orang sangat ingin mengungkap misteri ini. Setelah itu saya akan menyebarkan video ini dan menempatkan keluarga Shules langsung ke kuburan. Setelah itu, Charlie segera memerintahkan. Ishak, temukan sekelompok influencer media dengan otak yang hebat. Minta mereka memainkan ritme yang gila. Biarkan mereka berspekulasi pembohong tentang keberadaan Helen dan Sophie. Dan konspirasi dibalik semuanya. Seseorang bisa mengatakan masalah ini pasti dikendalikan oleh pesaing keluarga Shules. Beberapa orang bisa menebak bahwa ibu dan anak ini diselamatkan oleh seseorang dari luar dunia. Beberapa orang influencer dapat memperkirakan bahwa ibu dan anak perempuan itu pasti sudah meninggal. Dan tidak akan lama lagi mayat-mayat itu ditemukan. Semua spekulasi ini akan mencampur adukan kebenaran. Biarkan beberapa dari mereka berspekulasi bahwa kedua ibu dan anak perempuan itu benar-benar dibunuh oleh keluarga Shules. Begitu masalah ini menjadi misteri yang mengganggu semua orang. Segera setelah saya mengumumkan jawabannya. Keluarga Shules bahkan tidak akan berpikir untuk mengemukakan keadaan kali ini. Bab 2453. Pada saat yang sama. Keluarga Shules di Isklif. Tuan Shules memegang telepon. Menahan keinginan untuk membantingnya. Dia membaca berita. Dan kemudian marah-marah. Sial. Mateo sialan ini. Apa yang terjadi? Mengapa Sophie ada di dalam mobil? Di mana Helen dan Sophie sekarang? Di mana Mateo dan yang lainnya? Stephen sebenarnya takut. Tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata. Ayah. Mateo tidak dapat dihubungi. Helen dan Sophie juga tidak pasti masih hidup atau sudah mati. Apa ada seseorang yang sengaja ingin mengcaukan keluarga Shules kita? Benarkan. Tuan Shules hanya menginginkan nyawa Helen. Stephen ingin mencegah ada masalah lain di masa depan. Menghubungi keluarga Zakir Lewis. Dia menambahkan 20 juta untuk meminta Zakir membunuh Sophie sekaligus. Sekarang setelah diketahui kejadian itu terjadi. Keberadaan Sophie belum. Jika rumor ini benar-benar bocor. Maka dia akan hancur. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan sengaja mengalihkan topik pembicaraan dan mengalihkan perhatian Tuan Shules ke sisi berlawanan dari seluruh keluarga Shules. Pada saat ini, lelaki Tua Shules berkata dengan wajah gelap. Saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Sekarang semua orang hilang. Dan tidak ada petunjuk berharga sama sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Semua ini penuh dengan keanehan. Ini sangat aneh. Saya, Kat Van, telah banyak pengalaman selama beberapa dekade. Saya belum pernah menemukan hal aneh seperti itu. Berbicara. Dia berkata dengan dingin. Saya memiliki banyak masalah yang tidak saya mengerti sekarang. Misalnya, kenapa Sophie ada di dalam mobil? Mateo yang menghubungkan Mateo. Misi saya ke Mateo sangat jelas. Saya telah menerima pesan dari awal. Saya hanya menginginkan hidup Helen. Jika Jamis dan Sophie ikut pergi ke situs lelang. Jangan sakiti mereka. Jami. Dia terbang kembali ke Isklif sebelumnya dan tidak pergi ke tempat kejadian yang sama sekali. Tapi kenapa Sophie ada di dalam mobil? Ini jelas melanggar perintahku. Stephen berkata. Ayah, mungkinkah Zakir yang mengambil keputusan sendiri? Mustahil. Tuan Shules berkata dengan tegas. Saya mengerti situasi orang ini. Kekejaman adalah satu aspek. Dan melakukan sesuatu dengan rapi dan tanpa menyeret orang lain adalah aspek lain. Dan setiap kasus yang telah dia lakukan sebelumnya memiliki praperencanaan yang sangat baik. Dia akan bertindak sesuai dengan rencana yang teguh. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu secara dadakan. Ini juga alasan mendasar dia selalu dicari dan tidak pernah tertangkap. Orang seperti itu akan menghitung setiap ons dari apa yang dia lakukan. Dan tidak mungkin semua itu membuat keputusan membawa Sophie ke dalam mobil. Berbicara tentang ini. Ekspresi patua Shules membeku. Dan dia berteriak dengan tajam. Orang lain pasti telah diperintahkannya untuk melakukan ini. Stephen sangat ketakutan. Dia bergidik dan berkata dengan cepat. Ayah, karena Zakir selalu terhubung dengan Mateo. Saya bermaksud bahwa Mateo 80% terlibat dalam masalah ini. Dan dia hilang sekarang. Saya membawanya. Kemungkinan besar dia dibeli oleh pesaing dan musuh kita. Setelah berbicara. Stephen segera mengamati perubahan ekspresi Tuan Shules selesai. Langkahnya untuk membawa bencana ke timur hanya ingin fokus pada Mateo. Ngomong-ngomong. Mateo ini tidak menyelesaikan sesuatu dengan baik. Dia sudah melakukan hal-hal dengan cara yang buruk. Selain itu. Dia diketahui menghilang tanpa alasan dan keberadaannya tidak. Orang tua itu pasti sangat tidak puas dengannya. Saat ini. Menyalahkan dia jelas merupakan solusi terbaik. Selain itu. Apakah hantu itu tahu apakah Mateo ini masih hidup? Akan lebih baik jika dia mati. Dan semuanya akan dilemparkan ke transmisi. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Bab 2454. Pada saat ini. Patu Asu menenangkan kepalanya dengan lembut. Dan berkata dengan ringan. Mateo tidak akan melakukan kesalahan. Saya tidak meragukan kesetiaannya. Stephen buru-buru menambahkan bahan bakar kerenyah. Ayah, seperti kata pepatah. Kamu tahu apa yang kamu tahu. Tetapi kamu tidak tahu hatimu. Ayah selalu menghargai Mateo. Tapi siapa yang tahu jika Mateo akan mempertahankanmu di bawah godaan kepentingan orang lain. Orang tua Shules bertanya dengan dingin. Stephen, tidak bisakah kamu mengerti pertanyaan mendasar seperti itu? Saya sangat kecewa. Ah, Stephen tidak tahu mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan ini. Dia buru-buru berkata dengan gugup. Ayah, maafkan aku karena bodoh. Dan tolong jelaskan. Tuan tua Shules bertanya dengan suara dingin. Jika seseorang benar-benar dapat menyuap Mateo untuk bercerai dengan keluarga Shules. Mengapa dia meminta Mateo untuk meninggal dunia dengan Sophie? Mateo adalah pengawal pribadiku dan kapten tim pengawal. Dia bisa menyuap Mateo untuk membunuhku. Bahkan jika dia tidak dapat membunuhku. Dia setidaknya dapat menciptakan ancaman besar di suatu tempat. Mengapa harus menghabiskan begitu banyak usaha untuk seorang Sophie? Stephen mengerti dalam sekejap. Keringat dingin segera membasahi punggungnya. Dan dia berpikir dalam hati. Saya tidak menyangka lelaki tua itu akan begitu sulit untuk dibodohi. Sepertinya saya tidak bisa terus melempar dengan paksa menyalahkan Mateo. Orang tua itu pasti akan melihat keanehan dari saya. Memikirkan hal ini. Stephen segera mengubah wajahnya dan berkata setuju. Ayah, saat kamu mengatakan itu. Aku berhenti memintanya. Rupanya Mateo memang tidak bertahan lama. Tetapi keberadaannya tidak diketahui sekarang. Ini membuktikan bahwa orang kuat yang diam-diam mengatur semuanya. Kita harus berhati-hati. Tuan Schultz menggosok pelipisnya. Saya bahkan belum memikirkan dalang dibalik ini. Saya masih memiliki banyak pertanyaan lain yang tidak dapat saya pahami. Saya tidak tahu mengapa Zakir tertembak. Dilihat dari foto-fotonya di tempat kejadian. Truk menabrak mobil itu. Zakir pasti akan mati. Mengapa seseorang menembak? Mengapa harus menembakkan tembakan ini? Stephen juga berkata dengan bingung. Itu benar. Dari gambar resolusi tinggi yang kamu minta. Perut dan tubuh bagian bawah Zakir telah remuk. Tidak perlu memberikan tembakan ke kepala lagi. Tuan Schultz mengerutkan kening dan mondar mandir. Biarlah saya biarkan. Karena kecelakaan mobil terjadi sesuai jadwal. Itu membuktikan semuanya masih berjalan sesuai rencana sampai saat kecelakaan. Dengan kata lain. Saat mobil diaktifkan. Matteo pasti masih ada di sana. Mengatakan itu. Lelaki tua itu sedikit bingung pikirannya. Karena Matteo ada di tempat kejadian. Apa yang akan dia lakukan ketika dia melihat Sofi duduk di mobil Zakir? Stephen hanya bisa mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata. Jika Matteo tidak bertahan hidupmu. Maka dia pasti sangat terkejut ketika melihat Sofi. Ya, Tuan Schultz mengangguk. Matteo akan terkejut. Marah. Dan bahkan takut ketika dia mengetahui bahwa Zakir juga membawa Sofi ke dalam mobil. Berbicara tentang ini. Tuan Schultz melanjutkan. Dalam hal ini. Matteo dan Zakir pasti akan mengalami konflik. Dia pasti menganyai Zakir siapa yang memberinya pesan menyakiti Sofi. Stephen terkejut ketika mendengar ini. Jika menurut analisis orang tua itu. Maka Matteo mungkin telah mendapatkan informasi penting dari mulut Zakir. Meskipun saya tidak menghubungi Zakir secara langsung. Saya meminta seseorang untuk menghubungi keluarga Zakir. Dan kemudian atas nama keluarga Schultz. Saya berpesan untuk membunuh satu orang lagi. Saya bertanya membunuh bahwa gadis Sofi itu sekalian. Jika lelaki tua itu mengetahui informasi ini. Dia akan tahu orang yang ingin menyakiti Sofi adalah orang dari keluarga Schultz. Pada saat itu. Saya akan menjadi tersangka. Memikirkan hal ini. Stephen berkata. Ayah. Saya pikir beberapa netizen mulai curiga bahwa keluarga Schultz berada di balik layar. Sekarang prioritas utama kita adalah melakukan hubungan krisis masyarakat dengan cepat. Tuan Schultz mengangguk ringan dan berkata. Segera lakukan humas krisis. Sekaligus. Melalui media. Saya mengutuk keras penjahat seperti Zakir. Pada saat yang sama. Hadiah 50 juta ditawarkan untuk mengumpulkan petunjuk berharga. Jika ada yang bisa menyelamatkan Helen dan Sofi. Saya akan memberi hadiah 100 juta. Bab 2455. Untuk rubah tua yang cerdik seperti Kat Van. Memanggil pencuri untuk menangkap pencuri hanyalah trik yang sangat umum. Alasan untuk melepaskan kecaman dan menawarkan hadiah sebenarnya untuk mengalihkan perhatian orang semaksimal mungkin. Dalam pandangan Kat Van. Kebanyakan orang hanyalah bajingan. Mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mereka hanya mengandalkan sejumlah informasi yang mereka terima untuk menilai secara samar apakah sesuatu itu benar atau salah. Apakah itu asli atau palsu. Jika mereka mendengarkan pendapat yang lebih positif, maka mereka juga akan merasa bahwa hasilnya positif. Tetapi jika mereka telah mendengar banyak pendapat negatif, maka mereka secara alami akan merasa bahwa sisi negatif itu benar. Saat ini ada begitu banyak orang di media sosial yang membuat berbagai tebakan. Setiap orang memiliki mulut dan sepasang tangan. Mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan di media sosial. Tidak peduli seberapa mampu keluarga Shuls. Tidak mungkin bisa mempengaruhi semua orang. Jadi yang harus dilakukan keluarga Shuls sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk merilis lebih banyak komentar yang bermanfaat bagi keluarga Shuls di media. Selama ada cukup komentar yang menguntungkan keluarga Shuls. Maka komentar dan spekulasi yang tidak menguntungkan keluarga Shuls secara alami akan tenggelam. Ini seperti memarahi orang lain di jalan. Jika 10 orang memarahimu, kamu bisa memarahi jika memiliki lebih dari 10 mulut. Tetapi jika dapat menemukan 10 ribu orang untuk memarahi, omelan 10 orang di sisi yang berlawanan akan segera ditenggelamkan. Ketika Stephen mendengar perintah lelaki tua itu, dia segera berkata tanpa ragu-ragu. Baik ayah, saya akan mencari beberapa reporter media dan influencer media sosial. Minta mereka membantu kita berbicara. Tuan Shuls mengangguk ringan. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih baik. Setelah itu, dia berkata lagi kepada Stephen. Ada satu hal lagi yang aku ingin kamu lakukan segera. Stephen berkata, Ayah, jika Anda punya perintah, katakan saja. Tuan tua Shuls berkata dengan dingin. Jika Sophie dan Helen mengalami kecelakaan, orang yang membawanya tidak akan dapat berlari terlalu jauh membawa mayatnya. Dia pasti akan memilih membuangnya di Aorus Hill dan sekitarnya. Jika Sophie dan Helen masih hidup, maka dilihat dari foto di tempat kejadian. Mereka pasti terluka parah sekarang. Cedera serius seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh klinik kecil atau rumah sakit kecil. Pihak lain pasti akan mengirim mereka ke rumah sakit tersier biasa. Dan tidak mungkin pergi jauh untuk mendapatkan perawatan jika mereka terluka parah. Kamu harus segera mengirim seseorang untuk mencari di Aorus Hill dan sekitarnya. Terutama rumah sakit biasa di Aorus Hill. Saya ingin melihat hidup mereka. Dan jika mati, saya ingin melihat mayat mereka. Stephen mengangguk cepat dan berkata, Kalau begitu aku akan mengaturnya. Tuan tua Shuls melakukan simpronisasi. Jangan buat pengaturan saja. Kamu harus pergi langsung ke sana. Setelah masalah ini terungkap, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Shuls. Jadi kamu tidak boleh membuat perkiraan. Stephen mengangguk. Kalau begitu aku akan menyiapkan pesawat untuk terbang langsung ke Aorus Hill. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara bising di luar pintu ruang kerja Tuan tua Shuls. Jami berteriak dengan penuh semangat di pintu. Jangan hentikan aku. Aku ingin bertemu kakek. Pengurus rumah tangga keluarga Shuls berkata dengan getir, Tuan muda tertua. Tuan sedang berbicara dengan Tuan kedua tentang hal-hal penting. Dia telah menyukai saya. Tidak ada yang bisa masuk. Tidak, Jami berkata dengan suara gemetar. Ibu dan saudara perempuanku tidak diketahui masih hidup dan mati. Aku harus meminta kakek mengklarifikasi. Bab 2456. Pengurus rumah tangga harus memohon. Tuan muda tertua. Tolong tenang dulu. Tunggu sebentar. Kalau Tuan sudah selesai berbicara dengan Tuan kedua, saya akan masuk dan melapor. Jami berteriak. Tidak, saya tidak sabar. Saya akan masuk sekarang. Kalau kamu menghentikan saya lagi, saya akan menyatakan kasar kepada kamu. Tepat ketika pengurus rumah tidak tahu harus berbuat apa, Tuan Shuls berkata kepada Stephen dengan wajah gelap, Stephen, bawa Jami masuk. Baik, Stephen berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Dan berkata kepada pengurus rumah tangga, Tuan bilang, izinkan Jami masuk. Kepala pelayan menghela nafas lega dan menarik keluar dari lorong. Jami mengambil langkah dan memindahkan ke ruang kerja. Begitu dia masuk, dia menyampaikan Katvan dengan tergesa-gesa, kakek. Di mana ibu dan adikku? Tuan Shuls berkata dengan serius. Jami, saya baru tahu tentang ini. Saya tidak tahu mana ibumu dan adikmu sekarang. Saya tidak tahu bagaimana kondisi mereka sekarang. Sebelum kamu masuk, aku baru saja memberi tahu paman keduamu untuk segera menawarkan hadiah. Menghabiskan 50 juta untuk mengumpulkan petunjuk yang berguna. Jika ada yang bisa menyelamatkan ibumu atau adikmu, aku akan memberikan 100 juta langsung. Jami mengepalkan tangannya dan bertanya dengan marah. Ada banyak orang di media sosial yang mengatakan kamu ingin membunuh ibuku. Apakah itu benar? Wajah lelaki Tuasu tiba-tiba berubah. Dan dia berkata dengan tajam, Sial. Apa yang kamu bicarakan? Saya adalah kepala keluarga Shules. Apakah saya akan melakukan hal yang bertujuan itu? Stephen, yang berada di samping, melihat kemarahan dan keagungan ayahnya, dan hatinya ngeri. Orang tua itu benar-benar orang tua. Dia berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Dan dia dapat berbicara dengan benar. Jika saya tidak tahu semuanya, saya akan berpikir itu benar-benar tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Hei, sepertinya jarak antara aku dan lelaki tua itu sangat jauh. Jami berkata dengan agresif pada saat ini. Jika ini terjadi sebelumnya, saya pasti percaya. Tetapi kejadian pengecualian Rosali baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Meskipun dunia luar sekarang berpikir ayah saya melakukannya, saya tidak percaya. Aku tidak bisa memahaminya. Tidak peduli seberapa buruk ayahku. Dia tidak cukup buruk untuk membunuh putrinya sendiri. Karena itu, dia menyalahkanmu. Berbicara tentang ini, Jami menyeringai dan berkata, Rosali cucumu, kamu bisa melakukan semuanya pada Rosali. Apalagi pada ibuku, ketika Tuan Shules mendengar ini, dia sangat marah. Dia dengan marah meraih sepotong batu tinta pola naga relief bernilai lebih dari 10 juta di atas meja, dan membantingnya ke lantai dengan keras. Bubuk itu hancur. Pada saat yang sama, dia menunjuk Jami dan berteriak dengan marah. Tidak masuk akal. Betapa tidak masuk akalnya, apa kamu masih menganggapku kakekmu? Apa kamu memandang saya sebagai kepala keluarga? Jami dengan marah menegur tanpa bergeming. Jika kamu benar-benar menyakiti ibu dan adikku, aku tidak akan menganggapmu sebagai kakek. Aku juga akan menghadapimu. Tuan Shules sangat marah, menunjuk Stephen, dan berteriak, Stephen, beri dia kesimpulan. 100 dolar. Stephen segera melangkah maju, meraih kerah Jami, dan memarahi dengan gigi terkatuk. Kamu bajingan yang tidak sopan. Ayahmu tidak ada di sini, dan aku, pamanmu, akan memberikan pelajaran. Jami menggigitkan giginya dan mendorong Stephen menjauh, lalu segera mundur beberapa langkah ke pintu ruang kerja. Dia menunjuk ke arah Tuan Shules, dan meneriakkan kata demi kata, kamu ingat apa yang aku katakan? Jika kamu yang membunuh ibu dan adikku, aku menginginkan hidupmu. Setelah berbicara, dia segera berbalik dan lari. Stephen mencengkeram dadanya dengan marah dan ingin berbicara. Tetapi karena dia tidak bisa mengatur nafas, dia batuk beberapa kali berturut-turut dan berkata, benar-benar pemberontak. Keluarga tertua, mereka semua pemberontak sialan. Kemudian, setelah batuk hebat lainnya, dia segera berkata kepada Stephen, pergi. Pergi, bawa bajingan itu kembali padaku. Bab 2457, saat Stephen mengejar keluar, Jami sudah menghilang. Dia mencapai jarak 100 atau 200 meter. Dia menyadari sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengejar kembali keponakan tertuanya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan kembali. Dalam perjalanan kembali ke ruang kerja lelaki tua itu, Stephen dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berpikir, Oh, keberuntunganku benar-benar bagus. Saya khawatir tidak tahu bagaimana mengubah perhatian orang tua itu. Jami kebetulan yang sangat bagus. Kebetulan dia datang menyentuh kepala jahat lelaki tua itu dan membuatnya marah. Lelaki tua itu pasti ingin memberi pelajaran yang bagus untuknya. Stephen bangga. Dan ketika dia kembali ke ruang kerja lelaki tua itu, dia berkata dengan wajah malu, Ayah, anak itu Jami berlari lebih cepat daripada anjing. Aku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Tuan tua Shules memarahi dengan dingin. Kamu juga sia-sia. Setelah dia selesai berbicara, dia segera memanggil pengurus rumah tangga dan memerintahkan dengan tajam. Beri tahu semua pelayan. Jika kalian melihat Jami, pengkhianat ini, segera bawa kembali untuk menerima hukum keluarga. Pengurus rumah tangga tidak berani membantahnya. Dia segera membungku dan berkata, Jangan khawatir, tuanku. Saya akan melanjutkannya. Tuan tua Shules posisi memegang. Dan pengurus rumah tangga pergi dengan tergesa-gesa. Segera, dia berkata kepada Stephen, Cepat persiapkan krisis hubungan masyarakat seperti yang saya katakan. Semakin kuat semakin baik. Selain itu, segera berangkat ke Aurus Hill. Saya ingin melihat Helen dan Sophie hidup-hidup. Dan saya ingin melihat mayat mereka jika Meka mati. Stephen mengangguk dan berkata, Aku tahu ayah. Saat ini, Jami sudah meninggalkan rumah keluarga Shules dengan mobilnya. Dia melaju kencang menuju bandara. Saat mengemudi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon pemimpin kru pesawat di rumah. Keluarga Shules memiliki beberapa jet pribadi. Seldon memiliki satu. Tapi dia sekarang di Australia. Jadi jet pribadi tetap di Isklif. Namun, tepat ketika dia hendak melakukan panggilan, panggilan Seldon tiba-tiba masuk. Begitu telepon terhubung, Jami menangis dan berkata, Ayah, Ibu dan adik hilang. Suara berat Seldon datang dari telepon. Jami, saya sudah tahu masalahnya. Kamu di mana sekarang? Jami menjelaskan. Saya sedang menuju bandara. Saya ingin pergi ke Awarus Hill sekarang. Saya akan menemukan ibu dan adik apapun yang terjadi. Seldon segera memberi instruksi. Kamu dengarkan aku. Jangan pergi ke bandara. Aku baru saja menerima pesan bahwa kakekmu sekarang meminta seluruh pelayan keluarga Shules mencarimu kemana-mana. Dia ingin membawamu kembali untuk menerima hukuman keluarga. Bagaimana perasaanmu? Ketika Jami mendengarnya, dia segera berkata dengan marah. Saya mendengar ibu dan Sofi mengalami kecelakaan. Saya selalu merasa masalah ini ada hubungannya dengan kakek. Saya mendatanginya dan menganyainya. Tidak berpikir dia akan menjadi marah. Dia meminta paman kedua menamparkan saya seratus kali di tempat. Saya mengabaikannya dan berlari keluar. Jami, Seldon segera menegur. Kamu sudah berusia 20-an. Apakah kamu hidup sia-sia selama 20 tahun ini? Karakter seperti apa kakekmu? Apakah kamu masih belum mengenalnya? Jami berkata dengan marah. Tapi, Seldon segera memotongnya. Tapi apa? Kakekmu hanya peduli pada dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Dia hanya peduli pada kekuatan absolutnya sendiri dalam keluarga Shules. Jadi sesuatu atau siapapun mempengaruhi dia dan kekuasaan di keluarga Shules. Dia akan menyelesaikannya tanpa ragu-ragu. Saya contoh terbaik. Kamu tahu aku bahkan bukan lawan kakekmu. Jadi kenapa kamu menghadapinya dengan kekuatanmu sendiri? Kamu sudah tidak ingin tinggal di keluarga Shules. Jami menggertakkan giginya dan berkata, Jika kakek yang membunuh ibu dan Sophie, aku tidak akan tinggal di rumah keluarga Shules lagi. Aku bahkan akan membunuh untuk membalas dendam ibu dan adikku. Kamu Seldon tiba-tiba menjadi cemas. Tetapi kemudian dia dengan sengaja menyampaikan suaranya dan memperingatkan dengan suara rendah. Bahkan jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, kamu tidak boleh mengutarakan. Pria sejati adalah dengan bertindak, bukan dengan kata-kata. Bab 2458 Dengan mengatakan itu, Seldon berkata dengan dingin, Jangan khawatir, jika semuanya benar-benar seperti yang kamu katakan. Jangankan kamu, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi bahkan jika kita ingin melawannya bersama, kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Kalau kita mati sebelum bertindak, bagaimana kamu akan membalas dendam ibu dan adikmu? Jami terdiam sejenak, lalu berkata dengan marah, Ayah, aku tahu. Setelah dia selesai berbicara, dia berseru, menangis dan bertanya, Ayah, kapan kamu kembali? Saya sekarang. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Seldon menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa kembali sekarang. Perlu waktu lebih dari 10 jam terbang kembali ke Iscliffe dari sini. Tapi kalau aku pergi dari sini, kakekmu akan segera mengetahuinya. Setelah turun dari pesawat, saya akan ditangkap oleh keluarga Shules dan dikirim kembali ke Australia. Atau langsung dibawa kembali ke keluarga Shules dan ditempatkan di bawah penahan rumah. Jami bertanya tanpa daya, Ayah, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya ingin pergi ke Aorus Hill menemukan ibu dan Sophie. Mereka hilang sekarang. Setidaknya mereka ada peluang untuk bertahan hidup. Seldon berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kamu jangan ke bandara. Kamu berkendara lewat jalan tol sampai ke Aorus Hill. Titik, Seldon menyarankan lagi. Dan berkata, dari Iscliffe ke Aorus Hill, dengan kecepatan tinggi, kamu akan tiba dalam 10 jam. Jaraknya sekitar 1000 km. Jami segera berkata, Oke ayah, aku akan mengemudi langsung ke Aorus Hill. Seldon meramalkan lagi. Sampai di Aorus Hill, kamu harus rendah hati. Jangan mencoba menggunakan kekuatan apapun dari keluarga Shules. Begitu mereka tahu bahwa kamu berada di Aorus Hill, mereka pasti akan membawamu kembali. Jami tercengang. Ayah, jika saya tidak menggunakan kekuatan keluarga Shules, bagaimana saya bisa menemukan ibu dan Sophie? Seldon berkata tanpa daya, Jami, satu-satunya yang bisa kamu percayai sekarang adalah dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Seldon menambahkan, Momo ngomong, Saya mendengar kakekmu mengirim paman kedua ke Aorus Hill. Dia pasti akan pergi dengan pesawat. Dia akan tiba di Aorus Hill dalam dua atau tiga jam. Setelah kamu tiba di Aorus Hill, kamu harus hati-hati. Jami tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Dia bertanya-tanya, Ayah, apakah ibu dan Sophie masih hidup? Seldon menoleh ke ujung telepon selama sekitar 10 detik. Dan kemudian dia berkata, Jami, selama belum ada kesimpulan, masih ada harapan. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, Tetapi kamu harus ingat. Kamu harus bersiap untuk hasil terburuk. Jami berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, aku tahu. Sama seperti Jami mengendarai mobilnya ke Aorus Hill, krisis hubungan masyarakat keluarga show sudah dimulai. Media influencer yang luar biasa telah membawa ritme di internet. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki pendapat yang berbeda, poin inti yang ingin mereka ungkapkan adalah bahwa keluarga Shules adalah korbannya. Ada orang lain yang menculik ibu dan anak, Helen dan Sophie. Pasti ada orang lain. Lebih dari dua jam kemudian, pesawat pribadi Stephen mendarat di landasan pertama Bandara Internasional Aorus Hill. Secara kebetulan, pada waktu yang bersamaan, sebuah pesawat pribadi juga mendarat di landasan kedua Bandara Internasional Aorus Hill. Pesawat keluarga ini, dari New York, Amerika Serikat, terbang lebih dari 10 jam, setelah pesawat mendarat, di bawah komando menara, berhenti di apron yang khusus untuk jet pribadi. Menariknya, kedua pesawat ini diparkir sangat berdekatan. Pesawat dari Amerika Serikat ini membuka pintu terlebih dahulu, dan seorang pria Yahudi berusia 50 tahun keluar dari kabin. Dia berdiri di tangga spiral sejenak, melihat sekeliling, dan berbisik, Walter, anakku, ayah pasti akan menemukanmu dan membawamu pulang. Bab 2459, Orang Yahudi yang berbicara adalah ayah Walter, Steve Hawkwitz. Sejak Walter dan antek-anteknya menghilang, seluruh keluarga Hawkwitz telah mencoba yang terbaik untuk mencari tahu keberadaan dan petunjuk mereka. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka bertanya. Umpan baliknya tetap sama. Tidak ada yang pernah melihat Walter dan bawahannya. Bagaimana mereka menguap, dan bahkan pengawasan CCTV di setiap sudut kota tidak memiliki data video terkait Walter. Hal ini membuat keluarga Hawkwitz menyadari Walter sangat mungkin memprovokasi orang yang sangat berkuasa di Aorus Hill. Oleh karena itu, ayah Walter, Steve, datang ke Aorus Hill secara pribadi. Akan mencoba melakukan segala kemungkinan untuk menemukan Walter dan membawa kembali ke Amerika Serikat. Pada saat ini, pesawat di sebelahnya juga membuka tangga spiral. Stephen melangkah keluar dari kabin dan berjalan lurus ke bawah. Pada saat ini, konvoy penyambutan enam kadilak Presiden Wan Anti Peluru telah melaju ke sisi pesawat Stephen. Ada hampir 20 pria berbaju hitam dengan tinggi dan ukuran yang sama keluar dari mobil. Semuanya berdiri di samping konvoy. Ini adalah tim keamanan yang disiapkan untuknya oleh orang-orang Stephen selama berada di Aorus Hill. Orang-orang ini bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan di sisi terang. Namun, ini hanya pasukan keamanan yang dirahasiakan. Dan kebanyakan dari mereka hanya untuk menjaga bagian luar. Keluarga Schultz juga telah mengirim 20 ahli bela diri top ke Aorus Hill 20 menit yang lalu. Orang-orang ini akan diam-diam melindungi keselamatan Stephen. Mereka diberi instruksi oleh Stephen untuk mencari keberadaan Helen dan Sophie di Aorus Hill. Ayah Walter, Steve, memperhatikan Stephen. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria Cina yang rendah hati itu memiliki pertempuran besar seperti itu. Jadi, dia buru-buru berhenti dan berkata kepada asisten di belakangnya, periksa nomor registrasi pesawat di sebelah. Cepat! Setiap pesawat, baik itu pesawat komersial maupun jet pribadi, memiliki nomor registrasi. Apalagi nomor registrasi umumnya dicat semprot di badan pesawat. Secara umum, nomor registrasi adalah kombinasi dari satu huruf dan empat angka. Seperti kombinasi B2233, huruf mewakili negara, di manapun berada di dunia. Jika melihat pesawat yang nomor registrasinya dimulai dengan B, dapat dengan yakin bahwa itu adalah pesawat yang terdaftar di Cina. Oleh karena itu, Steve Hawkwitz ingin menentukan milik perusahaan mana pesawat itu dengan mencari nomor registrasi. Lalu kemudian secara kasar menyimpulkan identitas Stephen. Untungnya, pencarian semacam ini tidak sulit. Tepat ketika Stephen berjalan menuruni tangga spiral, asisten Steve sudah mengetahui hasilnya dan segera melaporkan. Bos, pesawat ini adalah perusahaan yang terdaftar dengan nama keluarga Shules di Eastlif. Keluarga Shules, Steve terkejut, dan segera berkata, tidak heran ada pertunjukan sebesar itu. Setelah itu, dia segera mempercepat langkahnya, berlari menuruni tangga spiral dalam tiga atau dua langkah, dan langsung menuju Stephen. Sebelum dia bisa mendekati Stephen, beberapa pria berbaju hitam segera bergerak ke depan untuk mengelilinginya, dan memarahinya dengan tajam, siapa kamu? Tolong segera mundur, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak memperlakukanmu dengan sopan. Steve buru-buru menjelaskan dengan keras dalam bahasa Mandarin, jangan salah paham. Saya tidak punya niat buruk, saya hanya ingin menyapa Tuan Shules. Stephen hendak masuk ke mobil, mendengar kata-kata Steve. Dia menatap dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu mengenal saya? Bab 2460, Steve buru-buru berkata, Tuan Shules, saya adalah kepala keluarga Hawkewitz di Amerika Serikat. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang keluarga kami. Stephen tidak bisa menahannya, keluarga Hawkewitz di Amerika Serikat. Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang keluarga nomor satu seperti itu. Apakah itu luar biasa? Hanya ingin tahu. Steve dengan cepat menambahkan, buku dari keluarga Rothschild. Di dunia, popularitas keluarga Rothschild bisa dikatakan sudah diketahui semua orang. Benar saja. Ketika Stephen mendengar orang Amerika itu memperkenalkan dirinya sebagai kerabat keluarga Rothschild, dia segera menanggapinya dengan serius. Setelah itu, Stephen berjalan cepat ke arah Steve, mengulurkan tangannya, dan memperkenalkan dirinya. Halo, saya Stephen. Steve dengan cepat berjabat tangan dengan Stephen, tersanjung, dan berkata, Halo, Tuan Shules, nama saya Steve Hawkewitz. Suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Anda. Stephen mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana Tuan Steve berasal. Steve menjawab dengan cepat, saya terbang jauh-jauh dari New York dan baru saja mendarat di bandara Aorus Hill. Ya, Stephen sedikit tersenyum. Kami berdua datang berbarengan. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, bisnis keluarga apa yang dimiliki Tuan Steve di Aorus Hill? Tidak, Steve menjelaskan. Putra sulung saya telah mengembangkan bisnis keluarganya di Aorus Hill beberapa waktu lalu. Tetapi dia tiba-tiba menghilang beberapa hari yang lalu. Saya datang ke Aorus Hill untuk mencari tahu keberadaannya. Oh, Stephen tiba-tiba menjadi penasaran, dan berpikir dalam hati. Kebetulan sekali, Steve ini sebenarnya datang ke Aorus Hill untuk mencari seseorang. Seseorang yang terkait dengan keluarga Rothschild menghilang di Aorus Hill. Tetapi jika memotret dengan cermat, Aorus Hill memang agak aneh. Tidak hanya orang-orang yang terkait dengan Rothschild yang menghilang di sini. Tetapi bahkan cucu perempuan dari keluarga Schultz dan cucu tertua dari keluarga Schultz juga menghilang di tempat ini. Sekarang, Tampaknya tempat kecil ini benar-benar memiliki naga yang tersembunyi dan harimau yang sedang mengancam. Memikirkan hal ini, Stephen tiba-tiba mendapat inspirasi. Apakah ada hubungan antara hilangnya putra Steve dan hilangnya Helen dan Sophie? Begitu dia membayangkan, Stephen segera merasa bahwa kedua hal ini benar-benar terkait sampai batas tertentu. Jadi, Dia segera berkata kepada Steve, Sejujurnya, Saya datang ke Aorus Hill juga ingin menemukan seseorang. Sepertinya kita berdua memiliki tujuan yang sama. Mungkin juga ada hubungan antara orang yang kita cari. Beberapa jenis koneksi. Benarkah? Seru Steve, Tuan Schultz, Anda datang sendiri untuk masalah ini. Mungkinkah seseorang dari keluarga Schultz yang hilang di Aorus Hill? Stephen mengangguk, Benar, Setelah berbicara, Stephen segera berkata, Steve, Saya pikir kita dapat menemukan seseorang dan menemukan informasi satu sama lain. Mungkin kita dapat menemukan beberapa petunjuk berharga. Ya, Steve berkata tanpa ragu-ragu. Jika saya dapat menyelidiki masalah ini dengan Tuan Schultz, Maka hati saya akan jauh lebih tenang. Stephen bertanya kepadanya, Di hotel mana Anda menginap? Steve berseru, Saya tinggal di Aorus Hill International Hotel. Tempat anak saya tinggal sebelum dia menghilang. Stephen mengangguk, Kebetulan saya juga memesan hotel internasional Aorus Hill. Karena itu masalahnya. Mengapa kita tidak pergi bersama? Kita juga bisa menjulur ke jalan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya. Tuan Schultz ini sudah menunggu. Terima kasih sudah menonton! Tidak. 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 Terima kasih.